Yo, buat kalian para pecinta bokong 2D atau anime itu mungkin game Nikkei Goddess of Victory adalah game yang cocok buat kalian ya dan kali ini gue ingin ngeupdate mengenai itu collabnya Chainsaw Man dan Nikkei itu kemarin yang sempat diprotes sama para simper Makima karena dia dipakein koat atau jubah yaitu yang mana itu menutupin keindahan bokong Makima ya kan para simper pada ngamuk ditutupin mantel maksudnya jadi memang banyak para simper yang protes ya kan sampai mengutuk British karena menciptakan koat tersebut ya atau mantel tersebut dan ternyata akhirnya hal tersebut protes-protes tadi didengerin sama developer ya kan akhirnya mereka memberikan option atau kostum bernama koat off yang mana untuk Makima itu koatnya bisa dilepas ada kostum alternatif dan ya kalian bisa menikmatin lah bokong Makimaan ini degenerate banget sih tapi emang beneran banyak yang protes loh kalau gak protes gak mungkin mereka bikin update kayak gini ya kan jadi ya buat para commander yang udah nge-recruit atau udah punya Makima itu akan mendapatkan hadiah kostum koatnya bisa dilepas lah ya ini kemenangan yang besar buat komunitas Nikke ya kan playernya dan bahkan mereka juga menambah demandnya dengan meminta karakter-karakter lain koatnya juga mana tahu bisa dilepas ya kan jadi ya gak tahu tentang itu tapi yang jelas buat Makima itu koatnya udah dilepas ya jadi kalian bisa lah menikmatin sambil main Nikke ya kan dengan bokong Makima nembak-nembak Magnificent aduh ya itulah dia kadang protes-protes ke developer itu ada juga membuahkan hasil ya kan dan itu menjadi apa menjadi sebuah pertanda juga kalau ternyata memang developer game itu mendengarkan permintaan dari para playernya ya jadi ya memang itu memang begitulah mungkin kultur apa sekarang ya kan kultur orang-orang gamer sekarang ketika nggak suka dengan sesuatu atau kurang puas mereka akan nge-protes supaya itunya diubah ya tapi tetes lagi mereka memintanya masih baik-baik ya kan nggak menghujat berlebihan nggak sampai menghina-hina kayak Nikke kemana kan pada sopan-sopan lah ngomongnya gitu walaupun agak ngesarkas tapi masih dalam konteks becanda protesnya dan nggak ngespam bintang 1 lah paling nggak ya kan jadi akhirnya didengerin lah sama devnya dan akhirnya dikabulkan ya dan itulah dia yang bisa gue bahas dan gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya